Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu atau KADIS PUPR Mahulu Didik Subagia mengatakan saat itu semen disedot untuk IKN Nusantara. Akibatnya pembangunan jembatan data suling lompah hangai di Mahulu terhambat sehingga menimbulkan keterlambatan pembangunan hingga 6%. KADIS PUPR Mahulu ini mengakui sebelumnya ada keterlambatan selama proses pembangunan jembatan ini. Memang sempat ada keterlambatan 6%, tapi udah terkejar, ujarnya. Ia mengatakan mengenai keterlambatan itu diakibatkan oleh kekurangan material. Kayak lompah hangai kan kemarin masalahnya di material juga, katanya. Hal ini disebabkan material semen sempat langka, karena disedot ke Ibu Kota Negara, IKN. Dua bulan yang lalu, semen itu disedot ke IKN semua, ujarnya. Waktu itu, semen memang sangat langka bahkan kabupaten terdekat di Kutai Barat pun sempat kehabisan semen. Jangankan kita, Kutai Barat yang dekat itu nggak kebagian, tuturnya. Namun, masalah ini sudah berhasil diatasi. Jembatan tersebut pun sudah berhasil mengejar keterlambatannya. Tapi ini udah selesai, imbu Ketua PUPR Kabupaten Mahulu ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.